Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel Anak Desa oke teman-teman sekarang saya lagi mau nembang pohon aren mengambil umbut untuk acara selamatan punya bayi baru ke TV Desa ini lagi di perjalanan mau mengambil umbut kawung atau aren rame banget nah ini sudah sampai teman-teman ke tempat kebun arennya ini aren yang akan ditebang teman-teman lanjut ke satu lagi ini juga sama nah beginilah teman-teman cara mengambil umbut aren atau kawung ya kalau disini sebelum ditebang di kuliti dulu atau dicopot-copetin dulu si dahannya sampai nanti tersisa daleman si pohon aren ini ikuti terus teman-teman dan usahakan untuk golok golok jika kita mau menerbang pohon aren ya teman-teman harus benar-benar tajam seperti si bapak-bapak ini goloknya tajam-tajam banget ya teman-teman oke lanjut dan selain pohon aren ya teman-teman ada juga yang sejenis pohon aren seperti kelapa seperti sagu itu juga sama bisa dimakan selagi pohon itu masih muda ya teman-teman oke lanjut teman-teman ini biasanya memakan waktu sampai 2 jam 2 sampai 3 jam dan beginilah teman-teman keadaan di desa kami ketika ada salah satu warga yang yang mempunyai balita atau bayi baru ya terus dia mengadakan syukuran ya masyarakat disini khususnya di kampung saya dengan sukarela saling membantu ada juga yang mengambil kayu bakar ada yang juga mengambil atau memberikan umbut seperti ini dan ini diberikan secara cuma-cuma ya teman-teman tidak harus membeli dan kita pun tidak harus membayarnya dan ini mungkin sudah menjadi tradisi turun-tumurun ya ketika diadakan syukuran mempunyai bayi baru atau disini disebutnya marhaban harus ada ini umbut 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 aren jarang konten kalau disini disebutnya umbut kawung ya teman-teman dan masyarakat disini pun berbondong-bondong saling beribadi saling membagi untuk mengadakan perayaan seperti ini alhamdulillah dan mudah-mudahan kedepannya apa ya semacam tradisi ini mudah-mudahan tetap lestari oke lanjut kawan-kawan dan mungkin kalau di daerah teman-teman berbeda ya seperti di daerah saya tapi ini karena di saya kampung banget atau desa banget ya beginilah ketika ada perayaan alhamdulillah masyarakat selalu kompak dan sebenarnya yang mengambil umut pun bukan ini saja ada beberapa kelompok melahan sekarang juga hampir sekitar 10 ya 10 pohon aren yang ditebang hari ini dan kebetulan saya ikut dengan kelompok ini si bapak ini oh ya teman-teman satu lagi dan untuk pohon aren ini sendiri disini tidak harus tanam ya teman-teman soalnya pohon ini bisa disebut salah satu tanaman liar yang ada di kampung kami ya teman-teman jadi pohon aren ini tumbuh dengan sendirinya tidak harus ditanam alhamdulillah banyak manfaatnya dari pohon aren ini selain disadap oleh petani nyadap ya begini kalau ada acara seperti ini dimanfaatkan nah ini adalah hasil tebangan tadi teman-teman untuk dimasak nanti malam dan sekarang saya akan coba memakan yang mentahnya teman-teman ini yang dimakan ini yang muda teman-teman yang tua kayak gini gak bisa dimakan ya yang ngomong-ngomong aku pulis ada lilanya mantap bro jangan lupa sabrek apakah nanti yang terima kasih kak 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 tusk kolot pada ngelongok kak oke teman-teman karena saya sudah selesai mengambil umbet pohon arennya saya mau pulang dulu sekian dulu untuk video kali ini dan terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa like share dan jangan lupa yang belum subscribe-subscribe video saya atau channel saya Oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat salam sehat selalu dan salam sukses selalu buat teman-teman semua Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam anak desa Terima kasih telah menonton